Tetesan, darah merah tua menetes ke bawah, mengalir ke dalam tong batu dari sebuah lengan yang tebal dan kuat, membuat air bening di dalamnya menjadi merah seluruhnya. Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Berhenti, sang pengawas mendesaknya, wajahnya penuh kebingungan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Hanya setelah kau meminum darahku, kau bisa mengolah teknik kultifasi naga tunggal dan berubah menjadi naga. Kekuatanmu akan berlipat ganda, Chen Jiu menjelaskan secara rincin. Apa, kami tidak bisa melakukan itu? Tuan muda, status macam apa yang Anda miliki? Sebagai bawahan Anda, bagaimana kami bisa mencemarkan martabat Anda? Tuan muda, tolong jangan perlakukan kami seperti ini. Kami tidak akan berani melakukan itu bahkan jika kami mati. Sang penjaga memimpin, dan ribuan anggota suku berlutut di hadapan Chen Jiu lagi. Baiklah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Sebelum aku pergi, ribuan dari kalian telah memberikan darah kalian untuk menyehatkan tubuhku. Hanya dengan begitu aku bisa pulih ke kondisi puncakku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melawan Pandora? Chen Jiu menghibur mereka. Aku, Chen Jiu, bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Semua anggota sukuku akan menerima perlakuan seperti itu. Sejujurnya, beberapa cabang keluarga lainnya juga telah menerima darahku. Sekarang, mereka telah mulai berubah menjadi naga dan kekuatan tempur mereka telah melonjak. Kalian tidak ingin tertinggal oleh mereka, kan? Ini, mendengar penjelasan Chen Jiu, semua orang tidak bisa menahan keraguan. Mereka tentu saja mendambakan teknik kultifasi naga tunggal milik keluarga mereka. Tuan muda, jika Anda melakukan ini, apakah akan membahayakan tubuh Anda? Sang penjaga akhirnya bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, jika aku berani melakukan ini, aku tentu punya cara untuk menebusnya. Di bawah janji serius Chen Jiu, semua orang perlahan menerimanya. Tong air itu berkilau bagaikan cairan berharga milik para dewa, bagaikan nektar batu giyok, membuat semua orang iri. Baiklah, semuanya, kemarilah dan minum satu per satu. Perintah Chen Jiu, banyak anggota suku maju satu per satu untuk minum. Boom, sesaat, naga ki bergema. Banyak anggota suku watser belum berkultifasi, tetapi kekuatan tempur mereka yang kuat telah melonjak. Iya, Extreme Desolate Dragon Force awalnya memiliki beberapa kesamaan dengan Lone Dragon Heart Technique. Sekarang setelah mereka memperoleh darah naga dan ki naga sejati, di bawah rangsangan, otot dan urat tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menonjol keluar satu per satu. Ada kemungkinan besar mereka akan terus tumbuh. Yang membuat Chen Jiu tersipu malu adalah para wanita dari suku pengintai semuanya kuat, bahkan lebih jantan daripada pria di dunia luar. Otot dan urat mereka cukup untuk disebut sebagai juara binaraga. Ini mungkin hanya suku pengawas. Pria lain tampaknya tidak berani menikahi Tyrannosaurus betina ini dan membawa mereka kembali. Penjaga, ambillah darahku. Chen Jiu terguncang, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menyemprotkan setetes darah ke arah penjaga. Meskipun hanya setetes, darah itu seberat gunung tai, dan membuat penjaga itu ingin berlutut. Ki darah naga ilahi, darah dewa yang sebenarnya. Setelah pengawas membuka mulutnya dan menghisapnya, wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. His, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuh keriput watser dengan cepat terisi darah. Ki darah dan rentang hidupnya, semuanya pulih dengan cepat. Rambutnya yang hitam tumbuh, dan kulitnya selembut kulit bayi. Ia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Setelah serangkaian perubahan, sang pengawas berubah dari seorang pria yang sekarat menjadi seorang pria paruh baya yang terhormat dalam sekejap mata. Ini, apakah ini masih aku? Sang pengawas menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri dengan tak percaya. Souyin, Soumo, kalian telah menyelamatkanku dengan baik. Aku akan menghadiahi kalian masing-masing dengan setetes darah dewa. Aku harap kalian akan berkultivasi dengan baik dan meningkatkan kekuatan suku kita. Saat Chen Jiu berbicara, dia menyemprotkan dua tetes darah naga dewa lagi dan memberikannya kepada kedua pemuda itu, Souyin dan Soumo. Raungan, naga-naga itu meraung. Setelah menerima tetesan darah yang kuat, urat-urat Souyin dan Soumo mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Satu, dua, tiga, semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka sama sekali. Semua orang menantikan masa depan kedua pemuda itu. Baiklah, semuanya cepatlah dan perbaiki ki naga itu. Dalam sehari, aku akan mengajarkan mantra naga soliter untuk membantu kalian mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kata-kata Chen Jiu tiba-tiba terdengar, mengingatkan semua orang untuk fokus pada kultivasi. Sehari kemudian, dua raungan kekanak-kanakan membangunkan semua orang. Souyin dan Soumo saling memandang dengan tak percaya dan berteriak, Ya Tuhan, kita telah maju ke tingkat master, dan kita benar-benar telah menumbuhkan lebih dari seratus urat. Itu meningkat sepuluh kali lipat. Apa? Seratus urat? Itu terlalu luar biasa. Suku kami hanya memiliki seratus rekor untuk puncak alam Grandmaster. Seluruh suku terkejut. Masa depanmu tidak terbatas. Cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda karena telah menganugerahkan darahnya. Sang pengawas menganggup dengan gembira. Ia tahu bahwa dengan kehadiran mereka berdua, sukunya pasti akan makmur selama puluhan ribu tahun. Begitu mereka dewasa, siapa yang berani memprovokasi sukunya? Terima kasih, Tuan Muda, kedua pemuda itu kemudian dengan setia berlutut di depan Chen Jiu. Tidak apa-apa. Ini adalah hadiah yang pantas untukmu. Chen Jiu secara pribadi mengangkat mereka berdua. Tubuhnya sedikit lemah setelah mengeluarkan darah, tetapi tubuh bagian bawahnya tidak lagi terasa sakit. Dia akhirnya bisa berhadapan langsung dengan suku Watsher. Lima tetes darah naga suci bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh seribu orang. Setelah pulih, Chen Jiu masih memiliki tiga tetes tersisa. Dia hanya memberikannya kepada pengawas, Shouyin, dan Shoumo. Suku Watsher telah menggunakan seluruh suku mereka untuk menyumbangkan darah guna membantu Chen Jiu pulih. Chen Jiu sangat tersentuh. Dia tentu saja tidak akan pelit dengan orang-orang yang tulus ini. Dia akan memberi mereka manfaat yang sebesar-besarnya. Tuan Muda Klan, Shouyin dan Shoumo bersumpah di sini bahwa selama kami masih hidup, kami pasti akan melindungi martabat klan kami dengan nyawa kami. Wewenang Anda, suara jernih kedua pemuda itu membuat sumpah mereka menggetarkan seluruh suku, menyebabkan mereka bersumpah setia kepada Chen Jiu sekali lagi. Tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan pemujaan yang tak berujung. Saya mengerti maksud semua orang. Saya, Chen Jiu, juga bersumpah bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mengecewakan suku pengawas. Setelah menjawab semua orang, Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang saya akan mulai mengajarkan teknik kultivasi naga soliter. Semua orang, dengarkan baik-baik. Iya, semua orang duduk bersilah. Mereka diam dan damai sambil menunggu Chen Jiu mengajari mereka dao. Teknik kultivasi mental Lone Dragon melampaui kultivasi tubuh seseorang. Untuk mengolah teknik ini, seseorang harus memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika langit dan bumi hancur, keinginan seseorang tidak akan hancur. Bahkan jika langit dan bumi hancur, tubuh seseorang tidak akan hancur. Chen Jiu dengan hati-hati mulai menjelaskan esensi teknik kultivasi mental Lone Dragon kepada semua orang. 472. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan merasa khawatir, dan jangan perlakukan aku sebagai tuan muda. Kamu harus membangun kepercayaan diri yang kuat, dan membuat dirimu memiliki aura supremasi. Di duniamu, tidak ada tuan. Kamu adalah satu-satunya makhluk tertinggi di dunia. Chen Jiu memarahi, menghibur, dan dengan hati-hati mengajar semua orang, sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode kultivasi naga tunggal. Raungan, di bawah bimbingan Chen Jiu, kultivasi semua orang berkembang pesat. Segera, ada orang-orang yang memiliki tubuh naga raksasa, kuat dan mulia. Ah, kedengarannya seperti teriakan yang menyedihkan, tetapi juga terdengar seperti lolongan yang tajam. Perubahan Soyin dan So Mo adalah yang tercepat dan terbesar. Di bawah wajah mereka yang muda dan lembut, sisik naga tumbuh di tubuh mereka yang kuat. Mereka memancarkan cahaya kemasan. Mereka mulia dan terhormat, kuat dan percaya diri. Seperti dua pangeran naga emas, tubuh mereka tumbuh lebih tinggi, mencapai lebih dari dua meter. Tubuh mereka yang kuat bergerak sedikit, mengguncang waktu dan ruang. Seolah-olah dua naga raksasa berkeliaran, mengaduk angin dan mengaduk awan, menyebabkan sepotong hukum berputar. Surga, ini adalah tingkat kedua Grandmaster. Mereka berhasil menembusnya dengan sangat cepat tanpa kesulitan apapun. Banyak orang terkejut, dan mereka dipenuhi dengan kerinduan yang tak berujung pada kedua pemuda itu. Boom, tiba-tiba, suara gemuruh guntur terdengar di langit. Awan gelap menutupi langit, menindas dan berat, menyebabkan banyak orang tercengang. Itu seperti kiamat. Awan gelap menutupi langit, ribuan mil jauhnya, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Di langit, kehendak yang kuat memenuhi udara, seolah-olah seorang Raja Ilahi sedang menghakimi dosa-dosa dunia. Itu membuat rambut orang-orang berdiri tegak, dan hati mereka bergetar. Apa ini? Kesengsaraan surgawi seorang suci. Chen Jiu menatap langit, sedikit tergerak. Kemauan kuat itu membuatnya sulit untuk tidak patuh. Alasan mengapa alam suci dikatakan berada di atas dunia fana adalah karena orang semacam ini harus menghadapi kesengsaraan langit dan bumi setiap kali mereka menerobos. Hanya dengan melewatinya mereka dapat dianggap berhasil. Jika tidak, mereka akan mati. Manusia biasa tentu tidak perlu mengalami kesengsaraan. Di sisi lain, orang suci harus melampaui langit dan bumi serta memiliki kemampuan yang menentang langit. Tentu saja, langit tidak akan menoleransi mereka dan menurunkan kesengsaraan untuk memusnahkan mereka. Ini juga merupakan hukum Dao Surgawi. Tuan muda, aku akan melalui masa kesusahan. Kalian tunggu aku di sini. Setelah sang penjaga mengatakan ini, tubuh naganya bergoyang, dan dia membawa awan gelap yang besar ke perbatasan yang sunyi. Boom, 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 boom. Guntur bergemuruh saat sambaran petir menyambar satu demi satu. Dari sambaran petir berbentuk ember pertama hingga sambaran petir berbentuk naga berikutnya, masing-masing sambaran petir memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung, sungai, dan pulau. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Raungan, tepat saat Chen Jiu melihat kekejauhan dengan cemas, tubuh naga yang kuat tiba-tiba muncul, mengguncang dunia dan menyerang ke segala arah. Itu seperti naga raksasa di awan yang kacau. Saat bergoyang, ia mengaduk awan gelap di langit. Gemuruh, setelah bergoyang beberapa saat, kekuatan yang kuat itu dengan paksa membubarkan kesengsaraan, menyebabkannya tidak ada lagi. Dengan suara gemuruh, suara itu bergema ke segala arah dan mengguncang perbatasan yang sunyi. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala, tidak berani melawan keagungan ini. Ketika sang pelindung kembali lagi, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Temperamen yang seperti orang abadi. Aura supremasi yang agung dan perkasa itu benar-benar menekan hati Chen Jiu hingga terasa berat. Ini, alam apakah ini? Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam dan tak dapat menahan diri untuk segera bertanya. Terima kasih, Tuan Muda. Berkat didikanmu yang saksama, akhirnya aku berhasil menembus alam asliku dan mencapai tingkat ketiga alam Sein. Mulai sekarang, tidak akan semudah itu untuk mati meskipun aku ingin. Sang penjaga berseri-seri karena gembira dan sangat bersemangat. Oh, apakah tingkat ketiga alam suci sangat kuat? Wajah Chen Jiu penuh dengan keraguan. Sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa level pertama dari Sein Heavenly Pilar tidak terkalahkan, menghubungkan Yin dan Yang, dan Yuan Li yang tak terbatas. Level kedua dari Sein Realm adalah perubahan ekstrim Yin dan Yang, membalikkan alam semesta. Itu semua adalah kemampuan yang sangat tidak normal. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang level ketiga dari Sein Realm. Tuan Muda, ada enam tingkatan Sein Realm. Setiap tingkatan merupakan ambang batas yang sangat besar. Perbedaan antara langit dan bumi hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Sang penjaga segera menjelaskan secara terperinci. Begitu tingkatan pertama Sein Heavenly Pilar dikultivasikan, ia menghubungkan dantian dan jiwa, dan meridian tubuh manusia terhubung sepenuhnya. Ia memungkinkan jiwa manusia untuk hidup berdampingan, dan kemauan serta kekuatan untuk sepenuhnya mengendalikan dunia. Begitu level kedua dari Sein Heavenly Pilar dikultivasikan, perubahan ekstrim Yin dan Yang, saling bertukar dan hidup berdampingan, membalikkan Yin dan Yang, langit dan bumi, dan dengan kuat menekan semua serangan level rendah. Itu sungguh mengerikan tak tertandingi. Tingkat ketiga dari Pilar Surgawi Suci adalah wilayahku saat ini. Jiwaku telah sepenuhnya menyatu dengan surga. Bagiku, Pilar Surgawi Suci tidak lagi sepenting itu. Sang penjaga menjelaskan secara terperinci. Jiwaku sekarang adalah yang terkuat. Selama ia ada di sini, aku dapat menyerahkan tubuh atau Yuan Li apapun karena jiwaku sekarang adalah surga. Aku dapat mengumpulkan energi dunia sesuka hati dan membentuk tubuhku sendiri. Sangat kuat, Chen Jiw terdiam saat mendengarnya. Hampir tidak ada kelemahan saat seseorang mencapai alam ini. Yang lebih kuat masih tertinggal. Aku hanya bisa melihat ke atas sekarang. Sang penjaga menjelaskan lagi. Tingkat keempat alam suci, gabungan Yin dan Yang, dan bumi, jiwa bahkan lebih kuat. Ia dapat mengendalikan semua hal dan semua roh. Begitu aura suci dilepaskan, tidak ada yang berani menentangnya. Ini adalah tingkat transendensi spiritual yang sangat tinggi. Aku tidak dapat menjelajahinya sekarang, tetapi aku samar-samar melihatnya dalam catatan kuno. Lalu bagaimana dengan level kelima? Chen Jiw tidak bisa menahan rasa tertariknya. Tidak ada salahnya untuk mengerti lebih banyak sekarang. Tingkat kelima dari pilar surgawi suci bahkan lebih luar biasa. Itu juga merupakan kultifasi jiwa. Para ahli di alam ini hampir semuanya telah menjadi dewa. Sang penjaga menjelaskan dengan kaget. Menjadi dewa. Lalu bagaimana dengan tingkat ke enam? Chen Jiw terkejut, tetapi dia juga agak memahami kekuatan semacam itu. Kekuatan dewa secara alami maha kuasa. Tingkat ke enam dari pilar surgawi suci adalah perpaduan yin dan yang, yang menciptakan kekacauan, membelah langit dan membelah bumi. Itu bisa disebut dewa pencipta sejati, jelas sang pelindung dengan hormat. Ini, ini benar-benar sangat kuat. Chen Jiw terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan rasa percaya dirinya. Tapi aku juga akan segera mencapai alam itu. Tuan muda, potensimu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Kau pasti akan mampu menyatukan benua dan membangun kejayaan yang tak tertandingi, puji sang penjaga. Baiklah, sebaiknya kau konsolidasikan kekuatanmu terlebih dahulu. Aku juga perlu memulihkan Yuan Kiku. Chen Jiw tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam kultifasinya. Kekuatan Saint Realm, kemampuan yang tak terduga itu, membuatnya sangat menginginkannya. Namun sebelum dia mulai berkultifasi, dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melunakkan urat naganya. Kalau tidak, dalam keadaan seperti ini, jika adik laki-lakinya menjadi gila, dia benar-benar tidak akan punya muka untuk keluar dan menemui orang lain. 473. Memurnikan dan memurnikan urat naga merupakan proses yang sangat sulit. Menurut metode yang disebutkan dalam teknik Taihuang Dragon Force, Chen Jiw pertama-tama menggosok urat di sekujur tubuhnya satu sama lain, menggilingnya satu per satu untuk memurnikan kekuatan dan esensinya. Berderit, lebih dari 2000 urat saling bergesekan. Suara itu menusuk telinga dan tidak mengenakan. Terlebih lagi, ada perasaan nyeri dan bengkak yang luar biasa yang membuat Chen Jiw berkeringat deras. Itu agak tak tertahankan. Menggosok-gosokkan urat-uratnya satu sama lain sama saja dengan Chen Jiw yang bertarung dengan dirinya sendiri. Semua orang bertarung untuk diri mereka sendiri, dan kekuatan mereka pun sebanding. Tentu saja, itu melelahkan dan tidak nyaman. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Agar bisa bersikap lebih normal dan memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Latihan ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Ketika latihan suku pengawas berakhir, semua orang bersemangat. Mereka sekali lagi memberi penghormatan kepada Chen Jiw, membuatnya perlahan terbangun dari kelelahannya. Hasilnya sungguh luar biasa. Setelah beberapa hari berlatih, tubuh Chen Jiw telah kehilangan lapisan tebalnya. Namun, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia seperti sepotong baja berkualitas tinggi yang akan ditempa menjadi pedang berharga. Ada sedikit ketajaman di tubuhnya. Tuan muda, apakah Anda punya rencana untuk kami? Sebagai pemimpin suku, sang pengawas tentu saja khawatir tentang kehidupan anggota sukunya. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku masih harus mencari kuali berharga itu. Apakah kalian punya berita tentang klan Dragon Blood lainnya? Tanya Chen Jiw bersemangat. Benua Kiankun begitu luas sehingga sulit untuk menemukan batasnya. Ada ratusan juta manusia di benua itu. Menemukan klan darah naga yang memiliki kuali berharga tidak diragukan lagi sama sulitnya dengan naik ke surga. Sepertinya aku punya kesan tentang salah satu klan. Seperti yang diharapkan, sang pengawas tidak mengecewakan Chen Jiw. Ia melanjutkan, beberapa ratus tahun yang lalu, sebelum aku terjerat oleh Pandora, aku pernah menjelajah jauh ke dalam benua. Saat itu, aku sesekali melihat sebuah negara yang menguasai benua itu. Harta nasional mereka adalah kuali harta karun darah naga. Apa? Klan Dragon Blood telah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara. Apakah kamu masih ingat negara mana itu? Chen Jiw segera bertanya. Saya rasa dulu negara itu bernama Negara Kin. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada. Bagaimanapun, sejarah telah berubah. Sulit untuk mengatakannya, kata sang pengawas dengan wajah khawatir. Di benua Kiankun, terdapat banyak negara. Perang dan pertikaian terjadi terus-menerus. Merupakan suatu keajaiban bagi sebuah negara untuk bertahan selama ratusan tahun. Ini, lalu apakah kamu tahu lokasi tepatnya? Aku akan pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika dia sudah pergi, aku yakin aku akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Kata Chen Jiw dengan penuh semangat. Tak peduli apapun, ia akhirnya membuat beberapa kemajuan. Jauh lebih baik daripada tidak memiliki tujuan sama sekali. Kita seharusnya masih bisa menemukan tempat itu. Tuan Muda, aku akan membawamu ke sana. Dengan perlindunganku, kau akan lebih aman. Sang penjaga mengambil inisiatif untuk meminta. Baiklah, tapi kita harus kembali ke kota Longgu di kekaisaran legenda dulu. Chen Jiw tidak menolak. Dengan ahli hebat seperti itu, dia pasti bisa melakukan banyak hal dengan mudah. Sekarang, ada tujuh atau delapan ahli alam perubahan ekstrim seperti klan Muji. Selama pengawas ada di sana, membasmi mereka semudah memotong sayuran. Setelah membuat beberapa pengaturan, Chen Jiw dan penjaga segera berangkat. Dengan bimbingan Chen Jiw, mereka segera tiba di kota Longgu. Kota Longgu masih sama seperti sebelumnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, struktur aslinya telah dibangun kembali. Tuan Muda, Tuan Muda, apakah itu benar-benar Anda? Anda akhirnya kembali dengan selamat. Kami benar-benar khawatir setengah mati tentang Anda. Setelah melihat Chen Jiw kembali, banyak tetua berlutut dan bersujud. Mereka berterima kasih kepada langit dan bumi dan meneteskan air mata rasa terima kasih. Dasar sampah. Kalian bahkan tidak bisa melindungi Tuan Muda. Apa gunanya menahan kalian? Dengusan dingin menarik perhatian semua orang ke arah pengawas. Dalam perjalanan ke sini, Chen Jiw sudah menceritakan pengalamannya kepadanya. Meskipun dia membenci klan Muji, dia tidak bisa tidak membawa serta para tetua. Siapa? Siapakah kamu? Para tetua merasa malu dan bingung dengan pria parubaya yang tidak dikenalnya ini. Setelah selamat dari bencana besar, seseorang pasti akan mendapatkan keberuntungan. Setelah mempertaruhkan nyawaku untuk membunuh klan Muji, aku tidak sengaja memasuki perbatasan yang sunyi dan diselamatkan oleh bawahan Ras Watsher. Dia adalah Patriark Lama Ras Watsher, Watsher. Dia juga anggota keluarga Dragon Blood kami. Basis kultifasinya berada di tingkat ketiga alam Sein. Chen Jiw menjelaskan latar belakang pria parubaya itu. Apa? Ras Pengawas? Sein tingkat ketiga. Salam, Patriark Tua. Kami bersikap kasar. Para tetua terkejut. Mereka hanya berada di level pertama alam Sein. Di hadapan pengawas, mereka seperti semut. Mereka tentu saja tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Huff, kalau kau gagal melindungi Tuan Muda lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu, peringatkan sang pengawas. Iya, kami bersedia melindungi Tuan Muda dengan nyawa kami. Kami tidak akan berani mengendur sedikitpun. Baiklah, mereka sudah melakukannya dengan sangat baik. Chen Jiw menghibur mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada masalah baru selama aku pergi? Tidak ada masalah besar. Hanya saja yang mulia datang setiap hari. Melihat waktu hari ini, dia seharusnya segera tiba. Long Zhong menjelaskan dengan putus asa. Oh, Kamui, bagaimana dia tahu sesuatu terjadi padaku? Chen Jiw terkejut. Kami juga tidak tahu. Hanya saja ketika sesuatu terjadi hari itu, dia bergegas datang dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia sudah menduganya. Ekspresinya menakutkan. Long Kong menggelengkan kepalanya. Hati kita saling terhubung. Apa kau tidak tahu itu? Tegur sang pengawas. Hati kita saling terhubung. Bagaimana mungkin, Yang Mulia dan Tuan Muda tidak memiliki hubungan darah? Bagaimana hati mereka bisa terhubung? Long Si dan yang lainnya masih bingung. Sekelompok orang tua bodoh. Tidakkah kalian tahu bahwa sepasang kekasih seringkali memiliki hati yang terikat? Kenang sang pengawas sambil tertawa. Kekasih, maksudmu Tuan Muda dan Yang Mulia sudah melakukan itu? Untuk sesaat, pandangan para tetua terhadap Chen Jiw menjadi ambigu dan aneh. Ada yang memuja, mengagumi, iri hati, dan bahkan menyalahkan. Sungguh Tuan Muda yang baik. Anda benar-benar tidak memberitahu kami bahwa Anda telah melakukan itu. Hei, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada apa-apa di antara kita. Chen Jiw tidak tahan dengan tatapan seperti itu dan buru-buru memarahi. Pengawas, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda, tidak perlu malu. Tria harus menikah saat mereka sudah cukup umur, dan wanita harus menikah saat mereka sudah cukup umur. Untunglah Anda bisa membawa pulang seorang wanita cantik. Anda juga kebanggaan keluarga Dragon Blood kami. Hanya saja saya tidak tahu apakah Yang Mulia yang cantik ini memiliki kualifikasi untuk menjadi permaisuri di masa depan. Sang penjaga tidak hanya tidak berhenti, dia bahkan mulai menasihati Chen Jiw. 474 Huh, kau tidak tahu. Dia adalah permaisuri kekaisaran mitos, tubuh mistis dari keluarga mistis generasi ini. Dia juga satu-satunya pewaris garis keturunan. Chen Jiw mendesah tak berdaya. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Apa? Fisik mistis? Aku khawatir ini akan merepotkan. Sejak zaman dahulu, empat keluarga besar telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Mereka semua melihat satu sama lain sebagai pesaing. Kau benar-benar memiliki hubungan dengan seorang wanita dengan fisik mistis. Ini pasti akan merepotkan. Seketika, sang penjaga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku tahu ini akan merepotkan. Itulah sebabnya aku tidak mau bicara banyak tentang masalah ini. Chen Jiw menjelaskan sedikit. Tuan muda, jangan khawatir. Meskipun keluarga mitos kuat, sangat sulit bagi garis keturunan mereka untuk terus berlanjut. Selama Anda menghamili permaisuri terlebih dahulu, semuanya tentu tidak akan menjadi masalah. Awan sang penjaga menghilang dan dia secara aktif menyarankan lagi. Baiklah, apakah aku perlu kau mengatakan ini? Chen Jiw memutar matanya dengan jijik dan berkata dengan sangat tidak senang, jangan sebutkan masalah ini lagi. Iya, para tetua patuh dan berhenti berbicara tentang hal lain. Yang mulia telah tiba, pada saat ini, terdengar suara keras. Para tetua terkejut dan segera berkata, Tuan muda, ikutlah dengan kami. Yang mulia datang setiap hari untuk mendengar bahwa Anda aman. Eh, aku akan menunggunya di sini. Tidak baik keluar dan terlihat oleh orang lain. Chen Jiw berpikir sejenak dan memutuskan untuk tinggal di rumah dengan aman. Para tetua keluar untuk menyambut sang permaisuri dan membungku untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Namun, mereka tidak mengerutkan kening hari ini. Sebaliknya, mereka menatap Kamui dengan tatapan yang ramah dan ambigu. Hei, mengapa kamu tidak sedih sama sekali? Mungkinkah Anda melupakannya begitu cepat? Sekumpulan hal yang tidak tahu terima kasih. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan baginya. Kamui khawatir tentang Chen Jiw dan tidak mengerti makna yang lebih dalam. Dia mengenakan jubah naga. Di tengah tegurannya yang bermartabat, dia benar-benar tidak menyangka Chen Jiw akan tiba-tiba kembali. Yang Mulia, Tuan Muda Selamat. Dia sudah kembali. Long Kong dan yang lainnya segera menjelaskan dengan suara pelan. Apa? Dia? Dia kembali. Di mana dia? Tubuh halus Kamui bergetar. Ekspresi ilahinya menjadi semakin bersemangat. Di dalam rumah, menunggu Yang Mulia. Long Zong mengingatkan. Kalian buatlah pengaturan untuk mereka. Aku mungkin tidak akan pergi hari ini. Kata Kamui sambil menyerahkan bawahannya kepada para tetua. Dia kemudian berlari ke dalam rumah seperti anak panah. Bang, Kamui mendorong pintu hingga terbuka. Dia mendongak dan melihat sosok yang membuatnya patah hati dan merindukan siang dan malam. Air mata panas mengalir di pipinya sementara bibirnya bergetar. Wajahnya yang suci dan cantik dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan. Jiw, kau benar-benar baik-baik saja, kan? Ya, aku baik-baik saja. Mi, jangan khawatir. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mampu membunuhku. Chen Jiw menganggup dengan berat. Ia berjalan ke arah Kamui dan memeluknya. Tubuh linglong-long na yang halus dan lembut ditutupi jubah naga. Dia suci dan mulia, tetapi dia lebih feminin daripada wanita lainnya. Memeluknya, Chen Jiw merasakan gelombang kehangatan dan kepuasan. Jiw, kau tak tahu betapa sakitnya hatiku saat sesuatu terjadi padamu hari itu. Rasanya seperti aku mau mati. Kamui seperti seorang gadis kecil saat dia bersandar di pelukannya dan mencurahkan isi hatinya. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Chen Jiw menghiburnya. Mendengar kata-kata tulus Kamui, dia memeluknya lebih erat. Dia tidak ingin melepaskannya. Bangsa kayu ilahi yang terkutuk itu. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka hidup mudah. Seharusnya aku membunuhmu Dayu hari itu. Kamui akhirnya mengumpat dengan penuh kebencian. Negara kayu ilahi perlu membalas dendam, tetapi tidak sekarang. Chen Jiw menghiburnya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Sudah larut malam. Mi, mengapa kamu tidak tinggal di sini malam ini? N, wajah Kamui langsung memerah. Dia menganggup pelan, merasa sangat malu. Dia tentu tahu apa artinya bertahan. Dia masih belum menyadari keberadaan Chen Jiw yang kuat. Jika dia tahu lebih awal, dia mungkin tidak akan tinggal di sini. Chen Jiw memeluk Kamui dan mereka berdua masuk bersama. Tepat saat Chen Jiw hendak mencium Kamui, dia tiba-tiba menghindar dan berkata dengan khawatir, Jiw, jika aku tidak pergi, apakah menurutmu mereka akan mencurigai kita? Mereka tidak akan melakukannya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin mereka mencurigai kami? Chen Jiw tidak percaya pada dirinya sendiri ketika mengatakan ini, tetapi Kamui mempercayainya. Benar sekali. Mereka mungkin tidak akan tahu, kan? Sambil menganggup pelan, Kamui berinisiatif mencium Chen Jiw. Ular roh itu terjerat di pavilion, saling terkait. Mereka berdua mencicipi makanan lezat mereka sendiri untuk sementara waktu, dan mereka berdua mabuk. Ni, kamu mengenakan jubah naga hari ini. Oke. Setelah waktu yang lama, Chen Jiw tiba-tiba mengajukan permintaan. Ini, ini terlalu memalukan. Wajah Kamui semakin memerah. Dia mengenakan jubah naga dan merupakan seorang permaisuri yang dipuja oleh puluhan ribu orang. Bagaimana dia bisa tergila-gila pada seorang pria? Ni, aku mencintaimu, kata Chen Jiw sambil menciumnya lagi dengan penuh gairah. Puncak-puncak gioknya dicium. Setelah kecantikannya jatuh, dia diserang habis-habisan. Saat beberapa pakaian dalamnya berkibar, pria ini seperti banteng yang bersembunyi di bawah kakinya yang panjang dan seperti giok. Jangan, jangan lakukan ini. Kamui, permaisuri satu generasi, mengenakan jubah naga. Tubuhnya yang harum setengah terbuka. Di bawahnya, seorang pria terjepit di antara kedua kakinya yang seperti batu giok. Wajahnya merah dan malu-malu. Dia sangat cantik. Setelah adegan yang absurd itu, ekspresi Kamui menjadi semakin mabuk. Melihat pria ini, matanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang yang tak ada habisnya. Sekarang giliranku. Jiw, jangan menyerah begitu cepat. Kamui berinisiatif untuk naik dan melayani pria ini. Namun, begitu dia menyentuhnya, wajahnya membeku. Apa yang salah? Ni, R, kenapa kamu tidak bergerak? Chen Jiu bertanya meskipun dia tahu jawabannya. Kamu, bagaimana kamu tumbuh lagi? Ini, apakah ini nyata? Kamui terkejut. Dia melihatnya dan langsung tercengang. Ya ampun, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu besar? Bagaimana aku bisa menanggung hal seperti itu? Chen Jiu, aku takut aku akan disiksa sampai mati olehmu hari ini. Chen Jiu juga tahu bahwa dia terlalu besar dan takut dia akan menakuti Kamui. Dia buru-buru mencoba membujuknya. Ni, R, ini. Sekarang sudah lebih kecil. Jangan khawatir. Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu harta karun biasa. Kali ini, bersabarlah. Oke. 475 Dasar aneh, aku tidak bisa pergi sekarang karena kau telah membuatku seperti ini. Kamui menegur. Meskipun dia merasa baik-baik saja, tubuh dan pikirannya lebih membutuhkannya. Barangnya agak besar, tetapi Kamui mencintai pria ini. Jadi dia tidak bisa menolak permintaannya. Dengan demikian, Kamui tetap ada, dan Chen Jiu akhirnya dapat terus bersenang-senang. Eh iya, aku bahkan tidak bisa memegang satu tangan, keluh Kamui, membuat Chen Jiu merasa semakin nyaman. Kemudian, Shen Mi berlutut di depan Chen Jiu, mengenakan jubah naga. Uh, aku tidak tahan lagi. Kemudian, Shen Mi, mengenakan jubah naga, berlutut di depan Chen Jiu dan melayaninya. Akhirnya, topik utama pun tiba. Kamui berbaring dan menyambut serangan pria ini dalam kondisi terbaiknya. Ah, teriak Kamui, wajahnya menegang. Dasar aneh, kau membuatku merasa seperti kehilangan keperawananku lagi. Mi, kamu sangat cantik. Chen Jiu menatap permaisuri berjubah naga di bawahnya. Dia suci, mulia, terhormat, dan kuno. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanjakannya. Tubuh dan pikiran mereka menyatu, energi unsur mereka mengalir, dan jiwa mereka saling terkait. Untuk sesaat, mereka berdua memasuki kondisi yang sangat aneh. Jiu, akhirnya kau baik-baik saja. Kamui bergumam pelan. Setelah menerima fusi sejati Chen Jiu, dia benar-benar merasakan kehangatan yang tak tertandingi. Kehangatan ini menyapu semua kekhawatiran dan kegugupannya selama beberapa hari terakhir. Dia membutuhkan kehangatan ini untuk terus berlanjut. Dia masih hidup, dia aman dan sehat. Ini luar biasa. Mi, aku mencintaimu. Perasaan Chen Jiu juga sangat kuat. Cinta wanita ini, kecantikan wanita ini, tubuhnya, dan segala hal tentangnya membuatnya terus-menerus tergila-gila, tidak dapat melepaskan diri. Setelah bermain-main, posisi mereka berubah lagi dan lagi. Pada akhirnya, Chen Jiu mengangkat kaki permaisuri dan mengakhiri semuanya. Saat Fajar menyingsing, Kamui terbangun perlahan dan berkata dengan nada mencela, Cepatlah keluar, aku masih harus pergi ke pengadilan pagi. Oh, Chen Jiu keluar, tetapi itu membuatnya memutar matanya lagi. Eh iya, kenapa aku tidak punya kekuatan? Kamui mengeluh. Aku tidak bisa, aku tidak bisa bersikap sembrono seperti itu di masa depan. Setelah bersamamu semalam, rasanya seperti melahirkan seorang anak. Aku sangat lelah. Mi, kenapa kamu tidak istirahat saja? Kamu akan baik-baik saja meskipun kamu tidak pergi ke pengadilan pagi. Chen Jiu buru-buru menasihatinya. Aku tidak akan beristirahat. Aku takut jika terus bersamamu. Ucap Kamui sambil bergegas berpakaian dan pergi. Apakah aku benar-benar menakutkan? Melihat ukuran tubuhnya sendiri, Chen Jiu tersipu malu. Sepertinya aku terlalu kuat. Tidak peduli apapun, dia akhirnya bersenang-senang dan tidak memiliki kebutuhan yang begitu besar. Dengan perubahan suasana hati dan hilangnya kecantikan, Chen Jiu juga kembali normal. Setelah berpakaian, Chen Jiu segera bangkit dan berkumpul lagi dengan para tetua untuk memberitahu rencana perjalanannya. Tuan muda, kami bersedia menemani Anda ke Kekaisaran Kin. Para tetua sekali lagi memohon. Baiklah, kalian bertuju bisa terus mengikutiku. Chen Jiu menatap mata penuh harap dari ketujuh tetua itu dan berpikir sejenak, tetapi tidak menolaknya. Bagaimanapun, masalah Kekaisaran Kin masih sedikit tidak jelas. Dengan lebih banyak orang, akan lebih cepat untuk mengumpulkan informasi. Dengan cara ini, bersama dengan penjaga, ada total delapan tetua yang menemani Chen Jiu. Mereka pergi ke barat. Ketika mereka melewati Kekaisaran Dakian, Chen Jiu pulang untuk melaporkan bahwa dia aman. Telepati Kamui membuat Chen Jiu teringat pada wanita-wanita lainnya. Karena mereka semua adalah wanitanya, mereka pasti sangat mengkhawatirkannya. Ketika dia melihat Chen Lan lagi, dia menangis terseduh-seduh. Dia memeluk Chen Jiu dan merasa sedih. Baiklah, Lan Lan, aku baik-baik saja. Ambil pulpen dan kertas. Aku akan laporkan kepada saudari-saudarimu yang lain bahwa aku aman. Chen Jiu tidak berencana untuk mencari mereka satu per satu. Dia mengambil pulpen dan kertas dan menulis beberapa surat, lalu mengirimkannya kepada para wanita lainnya. Tuan Muda, Anda pergi secepat ini. Tidakkah kau ingin menginap semalam saja? Ketika mereka berpisah, wajah Chen Lan penuh dengan kengganan. Tidak, aku masih ada urusan, kata Chen Jiu dengan agak enggan. Kalau begitu, Tuan Muda, aku akan membiarkanmu bersenang-senang sebelum pergi, oke? Chen Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan. Kaulah yang ingin bersenang-senang, kan? Chen Jiu tersenyum. Bukannya Tuan Muda tidak ingin memberikannya padamu, tapi aku khawatir kau tidak akan bisa menerimanya. Apa? Bagaimana mungkin Lan Lan tidak bisa menerimanya? Kau tidak tahu betapa Lan Lan merindukan Tuan Muda akhir-akhir ini, wajah imut Chen Lan penuh dengan rasa malu. Lan Lan, cepatlah. Tetua Xiao masih menungguku. Chen Jiu tidak menolak permintaan Chen Lan. Sebaliknya, dia menegakkan punggungnya dan membiarkan Lan Lan melakukan apa yang diinginkannya. Tuan Muda, Chen Lan juga sangat patuh. Dia langsung berlutut di depan Chen Jiu. Wajahnya penuh pesona dan dia manis serta berperilaku baik. Namun, perilakunya saat ini sangat tidak masuk akal. Oh, begitu dilepaskan, mulut kecil Chen Lan juga terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Tuan Muda, mengapa begitu besar? Baru-baru ini, kultifasiku meningkat pesat. Benda ini juga ikut berkembang. Chen Jiu menjelaskan dengan malu. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka jangan memaksakannya. Aku tidak benar-benar membutuhkannya sekarang. Tuan Muda, jangan remehkan Lan Lan. Lan Lan adalah penerus tarian Phoenix Surga ke-9. Aku bisa menaklukkan semua jenis naga sejati. Chen Lan masih bersemangat. Dia benar-benar bersemangat. Kemudian, Chen Lan melepaskan atasannya dan menggunakan kedua puncaknya yang besar untuk mencengkram benda kuat ini dengan kuat. Dia menundukkan kepalanya dan mencium Chen Jiu. Gerakan pinggangnya ke atas dan ke bawah membuat Chen Jiu merasakan perasaan misterius. Lan Lan, kamu benar-benar punya cara. Aku hanya tidak tahu apakah kamu benar-benar bisa bertahan nanti. Saat Chen Jiu berbicara, Chen Lan merasa bahwa dia hampir sampai. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung mendorong Chen Jiu ke bawah dan perlahan-lahan duduk di atasnya. Sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Hal ini membuat Shen Mi menangis dengan getir. Itu seperti benda besar yang sedang terkoyak, tetapi ketika mencapai Chen Lan, benda itu sebenarnya diserap olehnya sedikit demi sedikit. Dia seperti ular. Meskipun dia tampak lembut dan kecil, dia dapat menyerap semua hal, seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Tuan Muda, bagaimana? Kung Fu ku tidak buruk? Kan, Chen Lan dengan bangga mengangkat kepala kecilnya. Sekilas, dia terlihat sangat kekanak-kanakan dan imut. Dia jelas masih anak-anak. Dia sangat polos. Namun, semakin wanita seperti ini, semakin besar kemungkinan pria memiliki pikiran jahat. Terutama penampilan Chen Lan yang angku dan malu-malu, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. 476 Uh, Tuan Muda, Chen Lan mengemaskan, kekanak-kanakan, dan penurut. Wajahnya penuh emosi, dan Chen Jiu semakin menyukainya. Hangat dan nyaman. Pada saat ini, semua kekhawatiran mereka sirna. Mereka hanya saling menyayangi di hati mereka. Di siang bolong, mustahil bagi mereka untuk terus-menerus melakukannya. Setelah satu jam, setelah Chen Lan bersenang-senang lagi dan lagi, Chen Jiu juga melepaskannya di waktu yang tepat. Tuan Muda, Lan Lan pasti akan membiarkanmu puas lain kali. Chen Lan sangat tersentuh dan merasa sangat senang. Lan Lan sudah melakukannya dengan sangat baik. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Jiu bertanya dengan khawatir setelah dia keluar. Aku baik-baik saja. Lan Lan ingin tidur sebentar. Tuan Muda, sebaiknya kau pergi. Chen Lan tampak sangat mengantuk. Ia memejamkan mata dan perlahan tertidur. Tuan Muda benar-benar hebat. Sepertinya aku harus terus bekerja keras untuk mengembangkan seni bela diriku. Ayah, kamu masih minum. Ketika Chen Jiu kembali ke ruang tamu, dia terkejut melihat Chen Tianhe menemani para tetua. Mereka semua minum dan mengobrol. Hei, kamu keluar secepat ini. Jiu, R, apakah tubuhmu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini? Chen Tianhe terkejut melihat Chen Jiu kembali. Ayah, apa yang kau katakan? Wajah Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Haha, Tuan Muda juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Para tetua tidak dapat menahan tawa mereka. Baiklah, ayo pergi. Chen Jiu memarahi. Dia berpura-pura serius dan pergi lebih dulu. Jiuer, hati-hati. Chen Tianhe menatap punggungnya dengan khawatir. Pikirannya rumit, dan dia menantikannya. Dalam waktu singkat, perubahan Chen Jiu telah mengejutkannya. Kekuatan delapan tetua dan kesetiaan keluarga mereka membuat Chen Tianhe bertanya-tanya apakah klan darah naga benar-benar akan mampu menyatukan benua ketika mereka bersatu kembali. Mungkin aku benar-benar punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Yan, kau harus menungguku. Sepanjang perjalanan ke barat, sang pelindung memimpin jalan dan mengenang masa lalu negara Kin. Mereka segera tiba di kompleks istana yang bobrok. Kejayaan dan kejayaan istana Kekaisaran Seratus Li sebelumnya sudah tidak ada lagi. Yang menggantikannya adalah blokade yang sunyi. Seperti yang diharapkan, mereka sudah tidak ada di sini lagi. Namun, sepertinya mereka sudah lama tidak berada di sini. Kita seharusnya bisa menemukan berita tentang mereka. Saat penjaga itu berbicara, kelompok Cheng Ji yang berjumlah sembilan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang turun. Istana Kekaisaran Kin sudah tidak ada lagi, tetapi kota besar di bawahnya masih makmur. Orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Kota itu sangat ramai dan makmur. Setelah menanyakan tentang negara Dewa Suan Huang, nama kerajaan itu langsung mengejutkan mereka. Ini adalah kekuatan terkuat kedua di benua itu, sebuah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Klan Suan Huang, bibi pasti ada di sana. Cheng Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia juga tenggelam dalam pikiran yang dalam. Dia merindukan Cheng Han Sui, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Setelah bertanya-tanya, kisah bangsa Kin perlahan terungkap. Hanya dalam satu malam, seluruh bangsa Kin menghilang tanpa banyak kerusakan. Sepertinya mereka tahu bahwa kebangkitan bangsa ilahi Suan Huang tidak dapat dihentikan, jadi mereka menyerahkan Kekaisaran mereka kepada orang lain. Kemana perginya negara Kin? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh para tetua. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah bermigrasi ke perbatasan tanpa batas, ada yang mengatakan bahwa mereka telah dibunuh, dan ada yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan dunia lain. Berbagai macam tebakan bermunculan silih berganti. Namun, tidak ada jawaban yang akurat. Tuan muda, saya khawatir ini akan sulit. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Para tetua akhirnya menatap Cheng Ji dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, mari kita berpencar dan mencari mereka. Kurasa mereka belum bergerak terlalu jauh. Jika mereka masih ada, mereka pasti berada di pinggiran negara Dewa Suan Huang. Cheng Ji mengerutkan kening dan menganalisis dengan saksama. Ya, Tuan muda benar. Mari kita berpencar dan mencari mereka di sini. Setelah menyetujui solusinya, kesembilan orang itu menerobos kehampaan dan tiba di tepi negara Dewa Suan Huang untuk mencari dengan saksama. Delapan tetua semuanya adalah orang suci yang kuat. Di antara mereka, sang pengawas adalah orang suci persatuan surgawi. Kehendaknya dapat menyatu dengan surga dan bumi, dan dia dapat melihat jutaan mil jauhnya. Dia bahkan dapat mendengar jarum jatuh. Bahkan petunjuk sekecil apapun tidak dapat luput dari pandangannya. Migrasi dinasti tidak bisa terlalu tenang. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan mereka. Benar saja, di bagian utara negara ilahi Suan Huang, sebuah suku yang kuat menarik perhatian sang pengawas. Kehendaknya berputar-putar dan melihat semuanya. Pada akhirnya, dia yakin bahwa ini adalah bekas negara Qin. Sekarang, negara itu telah menjadi tiran lokal, dan bahkan kebutuhan hidup dasar telah menjadi masalah. Tanpa mengganggu mereka terlebih dahulu, sang penjaga kembali dan menemukan Chen Jiu. Setelah bertemu dengan para tetua, mereka datang ke Gurun Es bersama-sama. Sialan, sialan bangsa Dewa Suan Huang. Kalau bukan karena kamu, kenapa kita harus datang ke Gurun Es ini dan menanam lumut sepanjang hari untuk mencari nafkah? Karena keluarga besar Qin telah mendirikan negara, jumlah orang dalam keluarga mereka tentu saja tidak sedikit. Puluhan juta orang tiba-tiba datang ke tanah tandus yang tandus ini. Hanya makanan saja merupakan masalah nomor satu. Begitu mereka tiba di suku tersebut, Chen Jiu mendengar kutukan dan keluhan yang tak ada habisnya dari suku tersebut. Dia sangat tidak mau menerimanya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Berali dari seorang penguasa berdaulat, menjalani kehidupan mewah, lalu tiba-tiba jatuh ke kehidupan kelaparan seperti ini benar-benar tak tertahankan. Hei, siapa kamu? Apa urusanmu dikotakin? Tak lama kemudian, Chen Jiu dan yang lainnya menjadi sasaran. Anda dari negara Qin, kan? Kami punya masalah penting untuk dibicarakan denganmu. Cepatlah melapor kepada mantan kaisarmu. Minta dia untuk keluar dan menyambut kami. Perintah sang pengawas dengan lugas. Apa? Kau tahu siapa kami? Kau pasti salah satu penjahat dengan niat jahat. Kau ingin melapor ke negara Dewa Swan Huang agar mereka dapat menghukum kami. Para prajurit, datang dan kalahkan para pengkhianat ini. Suara itu membangkitkan amarah yang besar. Setidaknya ratusan orang datang dan mengepung Chen Jiu dan yang lainnya. Huff, keluarga Qin yang hebat. Apakah ini caramu menyapa tuan mudamu? Apakah kau masih mengakui identitasmu sebagai Clan Dragon Blood? Dengan mendengus dingin, aura sang pengawas menyebar. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia telah runtuh. Aura kiamat menekan puluhan juta orang di kota itu, membuat mereka kesulitan bernapas. Hei, aku, Qin Hei, mungkin sudah tua, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dan menindasku. Siapa kalian? Beritahu aku nama kalian. Apakah kalian berada di bawah perintah bangsa Dewa Swan Huang untuk menghancurkan kami sepenuhnya? Sosok yang keriput dan bungkuk berdiri tegak, menopang langit dan bumi. Mengangkat aura sang pengawas, dia melangkah maju dan muncul di hadapan orang banyak. 477. Qin Hei, kau orang tua, kau masih hidup. Melihat Qin Hei, mata sang pengawas membelalak karena terkejut. Eh, apakah kamu mengenalku? Rambut Qin Hei tipis dan putih, dan wajahnya tidak terawat. Dia tampak seperti pengemis tua, dan ketika dia membuka mulutnya, dia hanya memiliki dua gigi kuning yang tersisa. Dia tampak tua dan lemah. Namun, lelaki tua inilah yang membuat ekspresi sang penjaga berubah. Ia teringat bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, ketika ia melewati negara Qin, lelaki tua ini juga tampak seperti ini. Mangkuk yang pecah dan tongkat kayu yang berantakan. Qin Hei adalah satu-satunya lelaki tua yang ahli mengemis di tepi istana Kekaisaran. Ia tampak aneh dan menarik perhatian. Saat itu, sang penjaga merasa bahwa dirinya luar biasa dan mengobrol dengannya beberapa saat. Baru kemudian ia mengetahui bahwa dirinya sebenarnya adalah leluhur klan Qin. Tidak heran ia berani mengemis di tepi istana Kekaisaran. Setelah mengobrol cukup lama, meskipun mereka tidak begitu akrab, mereka akhirnya saling mengenal. Keduanya tidak pernah menyangka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Akulah sang pengawas. Apakah kau mengingatku? Beberapa ratus tahun yang lalu, aku menghadiahimu 10 ribu pil Yuanli di depan istana Kekaisaran. Qin Hei tiba-tiba menyadarinya. Oh, jadi itu kamu, orang tua. Kamu benar-benar berhasil, sungguh menakjubkan. Qin Hei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan ketidakpuasan, mengapa kamu membawa orang ke sini hari ini. Jika kau berada di bawah perintah bangsa ilahi Suan Huang dan ingin menyakiti kami, aku bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Itu salah paham. Saudara Qin, alasan saya turun hari itu adalah karena saya melihat artefak leluhur yang Anda gunakan untuk memuja surga. Itu adalah kuali darah naga, jadi saya ingin turun dan mempelajarinya lebih lanjut. Namun, ketika saya melihat Anda mengemis di depan istana Kekaisaran dan memacu para pejabat, saya dipenuhi dengan kekaguman dan tidak lagi mengganggu Anda, sang pengawas buru-buru menjelaskan. Kau benar-benar tahu tentang kuali darah naga. Wajah Qin Hei penuh dengan keheranan. Mungkinkah kau juga? Benar sekali, kita semua adalah anggota klan Dragon Blood. Pemuda ini tidak lain adalah prajurit Dragon Blood saat ini, Chen Jiu. Sang pengawas segera memperkenalkan Chen Jiu. Sisel, Chen Jiu juga sangat kooperatif. Sisi kemas muncul di sekujur tubuhnya, berkilau dan bersinar, menyilaukan mata anggota klan Qin. Ah! Para prajurit Dragon Blood akhirnya muncul. Qin Hei tergagap. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan kegembiraan. Aku tidak hidup sia-sia. Hari ini akhirnya tiba. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Patriark, apakah mereka benar-benar prajurit darah naga? Seorang pria parubaya dengan penampilan yang mengesankan bergegas mendekat. Dia sangat curiga. Omong kosong, apakah kau pikir aku tua dan buta? Saat Qin Hei memarahi Chen Jiu, dia dengan hikmat menggenggam kedua tangannya dan berkata, Saya Qin Hei, cicit generasi ke-18 dari klan Qin. Saya dengan hormat menyambut kembalinya prajurit darah naga. Benar sekali, kita semua adalah keluarga. Tidak perlu bersikap begitu sopan, hibur Chen Jiu dengan ramah. Jadi mereka benar-benar prajurit Dragon Blood. Cepat, undang mereka ke istanaku. Pria parubaya itu langsung bersemangat. Karena sang patriark telah mengatakan ini, tidak ada kesalahan. Suasana tegang menghilang, dan semua anggota klan Qin menjadi bersemangat. Para prajurit Dragon Blood mewakili semacam kejayaan di masa depan. Ini jelas merupakan kesempatan bagi mereka untuk lolos dari jurang kepahitan. Bagaimana mungkin jutaan orang klan Qin tidak bahagia? Di dalam istana S, semua orang duduk dan mengobrol dengan gembira. Ketika mereka mendengar tentang prestasi Chen Jiu, Qin He dan yang lainnya sangat terkejut. Melihat pemuda yang basis kultifasinya tidak terlalu tinggi ini, mereka merasa telah sangat meremehkannya. Tuan Muda adalah jenius nomor satu di benua ini. Saudara Qin, di mana benda leluhurmu? Cepat berikan pada Tuan Muda agar dia bisa maju sekali lagi. Dia akan mampu menciptakan kembali kejayaan penguasa darah naga. Pada akhirnya, ketika sang pengawas mengajukan permintaan ini, ekspresi Qin He dan yang lainnya menjadi suram tak berdaya. Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan ini? Sang penjaga terkejut, dan wajahnya penuh kebingungan. Atau apakah Anda tidak berencana untuk mengakui leluhur Anda lagi? Apakah kau bersedia tinggal di tanah yang dingin dan tandus ini selama sisa hidupmu? Ah, ini aib klan kita, di bawah tatapan penutannya dari para tetua, lelaki parubaya itu mendesah dan menceritakan seluruh kisahnya. Tria parubaya itu tidak lain adalah kaisar negara Qin saat ini, Qin Shi. Dia malu dan tidak punya muka untuk mengatakannya kepada mereka. Alasan kami pindah klan adalah karena kami kalah taruhan dengan tetua agung dari keluarga Xuan Huang. Sebelum negara dewa Xuan Huang berdiri, seorang lelaki tua berjanggut putih datang mengunjungi mereka. Dia dengan berani mengatakan bahwa dia ingin mengusir mereka dari negara Qin. Pada saat itu, negara Qin secara alami tidak mau. Qin He juga pernah bertarung dengannya. Mereka berimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Pada akhirnya, mereka bertaruh. Jika bangsa dewa Xuan Huang berhasil mencuri benda leluhur negara Qin, negara Qin harus pindah. Hasilnya jelas. Barang leluhur dari kuali darah naga telah berhasil dicuri. Negara Qin tidak punya pilihan selain pindah dari wilayah negara ilahi Xuan Huang lebih awal. Apa, benda leluhur yang bermartabat itu dicuri? Mungkinkah mereka tidak pernah kembali? Chen Jiudan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak mengembalikannya. Aku sudah meminta beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Itu benar-benar menyebalkan. Jika bukan karena orang tua dan muda di klan, aku pasti sudah bertarung sampai mati dengan mereka. Kata Qin He dengan wajah penuh amarah. Ini, apa sebenarnya niat bangsa ilahi Xuan Huang? Mereka tahu bahwa kamu berasal dari klan darah naga, tetapi mereka tidak menyakitimu. Apakah mereka mencoba bersikap ramah kepada kita? Wang Yu bingung. Omong kosong, bagaimana mereka bisa begitu baik? Mereka hanya mengusir kami dan tidak menyakiti kami karena mereka takut saya akan melawan mereka sampai mati. Qin He segera mengungkapkan niat bangsa Dewa Xuan Huang. Mereka melakukan ini karena mereka tahu bahwa aku tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Mereka ingin memanfaatkan waktu untuk menyeretku ke kematianku. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menderita banyak korban. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa aku sudah sangat tua? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Begitu ya, semua orang mengangguk. Mereka semua mengerti. Seorang ahli alam penggabungan surgawi benar-benar mampu membantai para dewa dan Buddha saat dia menjadi gila. Bahkan bangsa Dewa Xuan Huang harus waspada terhadapnya. Itulah sebabnya mereka menggunakan tindakan sementara. Mereka mengusir negara Qin dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menjadi gila. Setelah sekian lama, ketika Qin He meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Harapan mereka sungguh luar biasa. Meskipun semua orang sangat terkesan, mereka tidak dapat menahan gelombang kebencian. Sialan, sialan bangsa ilahi Xuan Huang. Beraninya mereka bersekongkol melawan klan darah naga kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka bersenang-senang. Semuanya, tenanglah. Seberapa kuat fondasi bangsa Dewa Xuan Huang. Tahukah kamu, Chen Jiu secara alami sangat kesal, tetapi dia masih memiliki sedikit akal sehat. Sebagai pemimpin, dia tidak bisa membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. 478. Dasar, klan Xuan Huang harus memiliki setidaknya tiga leluhur persatuan surgawi. Ditambah dengan arte vaksin dan arte vaksin kelas 6, pedang Xuan Huang, mereka akan menjadi menakutkan, kata Qin He dengan khawatir. Oh, tiga ahli Heavenly Union, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara Qin dan saya hanya memiliki dua ahli persatuan surgawi, dan kami bahkan tidak memiliki arte vaksin. Perbedaan kekuatannya setidaknya dua kali lipat, kata penjaga itu dengan muram. Jika memang begitu, kita tidak akan punya kesempatan untuk membalas mereka dan mendapatkan kembali muka kita. Qin Shi tidak bisa menahan rasa kecewanya. Jangan bilang kita tidak menginginkan artefak leluhur. Para tetua masih tidak mau. Tidak, kita harus mengambil artefak leluhur, dan kita harus melakukannya dengan cara yang bermartabat. Kita tidak boleh melemahkan gengsi klan darah naga kita, kata Chen Jiu tegas. Tuan muda, jangan gegabuh. Kini giliran para tetua yang menasihati Chen Jiu. Lihat, apa ini? Chen Jiu melambaikan tangannya, dan lima artefak sein muncul. Sein mait mereka membubung ke langit, menghancurkan langit dan bumi. Mereka sangat mendominasi. Ini adalah lima artefak sein tingkat enam. Astaga, apakah kita sedang bermimpi? Para tetua terdiam. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Artefak sein tingkat enam adalah senjata suci yang disempurnakan oleh sein tingkat enam puncak. Masing-masing dari mereka dapat disebut sebagai mahakarya yang tiada taraf. Sekarang, lima dari mereka muncul sekaligus. Ini terlalu mengejutkan. Ini bukan mimpi. Dengan mereka, bukankah kita memiliki peluang lebih besar untuk berhasil? Tanya Chen Jiu serius. Wajahnya dipenuhi dengan tekat. Lebih besar dari sekedar sedikit. Saya pikir sangat mungkin kita akan merebut istana Suan Huang. Kakek Kin Si dan beberapa orang suci tingkat kedua seharusnya dapat menahan patriark persatuan surgawi jika mereka menggunakan artefak orang suci ini, kata Kin He dengan gembira. Bagaimana kalau kita menambahkan ini? Saat Chen Jiu berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sembilan artefak suci tingkat enam lainnya muncul. Cahaya ilahi mereka membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu begitu menyelaukan sehingga para tetua terus-menerus gemetar. Mereka terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Itu terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin ada begitu banyak artefak suci tingkat enam? Orang harus tahu bahwa jumlah orang suci terbaik di benua Kiankun dapat dihitung dengan jari. Jumlah mereka mungkin hanya beberapa lusin, bukan? Terlebih lagi, tidak semua Sein dapat menempa Sein Weapon. Setelah selusin atau lebih Sein Weapon kelas enam ditempa, dapat dikatakan bahwa selama ada pengendali yang sesuai, menyapu seluruh benua tidak akan menjadi masalah. Ya Tuhan, jika semua artefak suci kelas enam ini nyata, maka kita pasti bisa memicu badai yang akan mengguncang seluruh benua Kiankun. Kin He mendecak lidahnya saat darahnya mulai mengalir deras. Punggung bungkuknya juga tiba-tiba tegak. Benar sekali, dengan senjata suci ini, bahkan jika kita tidak memiliki kuali harta karun, tidak akan ada yang berani memprovokasi klan darah naga kita. Kin Si sangat bersemangat. Kita harus merebut kuali itu, dan kita harus merebutnya dengan indah. Kita harus merebut kembali muka klan darah naga kita. Kali ini, kita akan menemani mereka dalam pertarungan besar sehingga tidak seorang pun di dunia ini yang berani meremehkan klan darah naga kita lagi. Chen Ji U bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia juga dipenuhi dengan tekat. Alasan utamanya adalah karena dia marah pada seorang wanita. Meskipun masalah keluarga Kin tidak kecil, itu jelas tidak cukup untuk membuat Chen Ji U marah. Chen Hanswe, bibi yang dia hormati sejak dia masih muda, adalah orang yang benar-benar ingin dia perjuangkan. Kali ini, apapun yang terjadi, dia akan merebutnya dari klan Suan Huang. Bahkan jika dia harus mengambil risiko kutukan universal dan memulai konflik dengan kekaisaran Suan Huang terlebih dahulu, dia tidak akan membiarkan Chen Hanswe terikat lagi. Ini merupakan kesempatan tak tertandingi yang sepenuhnya layak diperjuangkan Chen Ji U. Tuan Muda, Kaisar Langit Suan Huang akan segera menikah. Menurut Anda, apakah kita harus melakukannya sebelum atau sesudah pernikahan? Darah Kin Si juga mulai mendidih. Pernikahan, siapakah Kaisar Langit Suan Huang yang akan menikah? Chen Ji U langsung mengerutkan kening dengan cemas. Kudengar dia adalah putri terlantar yang berkeliaran di masa kecilnya. Namun, dia sekarang benar-benar cantik. Selain itu, dia sangat berbakat. Sekarang setelah dia terpilih menjadi permaisuri, ada kemungkinan besar dia akan mewarisi garis keturunan klan Suan Huang, jelas Kin Si. Apa? Jadi itu benar-benar bibiku. Lalu apakah dia menyetujui pernikahan ini? Hati Chen Ji U berdarah. Seharusnya begitu. Kurasa aku belum pernah mendengar ada yang keberatan, kata Kin Si sambil menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, maka mari kita pilih hari pernikahan mereka untuk mengambil tindakan dan mempermalukan klan Suan Huang sepenuhnya, kata Chen Ji U dengan tegas. Berita tentang pernikahan Chen Hansui tidak diragukan lagi bahkan lebih menggerahkan bagi Chen Ji U. Dia tidak bisa mundur dari provokasi yang begitu kuat. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Hari pernikahan mereka, itu adalah tamparan keras bagi wajah mereka. Klan Suan Huang tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata penjaga itu. Apa? Kamu tidak berani? Saya pikir itu ide yang sangat bagus. Saya, Kin He, akan menjadi orang pertama yang setuju. Kin He adalah orang pertama yang setuju. Terlebih lagi, wajahnya memerah karena kegembiraan. Kami juga setuju untuk melakukan langkah besar dan memamerkan kekuatan klan Dragon Blood kami, kata para tetua lainnya satu per satu. Baiklah, jika semua orang setuju, maka sudah diputuskan. Sekarang, pilih artefak suci kalian, kata Chen Ji U. Mata semua orang memerah saat mereka melihat keempat belas artefak suci itu. Delapan tetua yang mengikuti Chen Ji U tentu saja memilih satu orang masing-masing. Kin He dan Kin Si juga memilih satu orang masing-masing. Empat orang yang tersisa diatur oleh Kin Si. Empat orang suci tingkat kedua dipanggil, dan mereka semua sangat gembira. Tuan muda, dengan artefak suci ini di tangan, kita pasti bisa menjungkir balikan negara Dewa Suan Huang. Pada akhirnya, para tetua mendapatkan artefak suci yang mereka sukai. Mereka semua sangat bersemangat dan tampak seperti akan bertarung sekarang juga. Tidak usah terburu-buru. Negara Dewa Suan Huang yang agung tidak akan semudah itu. Kita masih perlu membuat beberapa persiapan lagi. Chen Ji U tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia menahan ketidaksabarannya dan bertanya, apakah ada binatang iblis setengah sein atau tingkat sein di dekat sini? Aku sangat membutuhkannya. Tentu saja ada. Ada binatang iblis di perbatasan dingin. Kau boleh memiliki binatang iblis apapun yang kau mau, jawab Kin He segera. Tidak ada waktu yang terbuang. Semua orang, ikuti aku. Aku akan memberimu kekayaan yang lebih besar lagi. Saat Chen Ji U berbicara, dia melesat ke perbatasan dingin sendirian. Tuan muda, tunggu kami. Para tetua memegang senjata suci mereka dengan semangat tinggi saat mereka menerobos es yang sunyi. Kemanapun mereka pergi, semua binatang ajaib menundukkan kepala mereka dalam kepatuhan, tidak berani melawan aura kuat ini. 479. Aura suci yang kuat memenuhi dunia. Lima macan tutul salju bergigi pedang yang ganas merangkak di tanah, darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Bang, sebuah pukulan datang, dan macan tutul salju langsung menghilang satu persatu seolah-olah mereka telah berubah menjadi manusia hidup. Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda? Apakah dia menghancurkan macan tutul salju gigi pedang? Mengapa kita tidak bisa merasakan sisa-sisanya? Para tetua berdiri berjaga di langit, bingung. Chen Ji U berdiri di dataran es, sosoknya tinggi dan tegap, tampan dan anggun. Setelah jeda sebentar, dia segera melesat menuju kedalaman perbatasan desolate. Sebagian besar binatang iblis di tanah yang dingin dan tandus ini sangat ganas. Biasanya, tidak ada yang mau memasuki tempat ini. Tapi hari ini berbeda. Aura suci menyapu seluruh tanah, menyebabkan semua binatang iblis ketakutan. Pekik, seekor elang suci kehilangan nyawanya karena ketakutan. Bahkan saat mati, ia tidak tahu siapa yang telah disakitinya. Bam, bam, bam. Nyawa-nyawa mulai direnggut. Sosok yang tidak terlalu kuat turun dari langit dan merenggut nyawa para monster iblis ini, mengubah mereka semua menjadi ketiadaan. Dia mengumpulkan poin prestasi dan menukarnya dengan kidarah. Ketika bayi naga Chen Ji U tidak dapat lagi menahan kidarah naga dan hampir meledak, dia akhirnya dengan enggan berhenti. Turunlah. Chen Ji U melambaikan tangannya, memanggil ke empat belas tetua. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kita telah menyebabkan keributan di klan Suan Huang. Kemungkinan besar kita akan mati. Apakah kalian semua siap secara mental? Jika kamu tidak mau pergi, aku tidak akan memaksamu. Tuan muda, klan Suan Huang sudah bertindak terlalu jauh. Aku sudah lama ingin melawan mereka, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Sekarang setelah Anda bersedia memimpin kami dan memberi kami begitu banyak artefak suci, jika kami masih tidak punya keberanian, maka kami akan menjadi keturunan klan Dragon Blood dengan sia-sia. Qin He segera berkata dengan tegas, tidak ada pengecut di klan Qin. Kami pasti tidak akan mundur. Benar sekali, kami bersedia bertarung sampai mati demi kehormatan klan. Qin Shi dan keempat tetua lainnya setuju dengan sudut pandang Qin He. Tuan muda, kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya sama saja dengan memberi saya kehidupan baru. Saya, Suu Wang, tentu saja akan mengabdikan hidup saya untuk mengikuti Anda. Suu Wang juga berbicara dengan tegas. Untuk bisa bertarung demi Tuan muda, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Tujuh lelaki tua lainnya mengikrarkan kesetiaan mereka. Baiklah, karena semua orang sangat percaya padaku, terimalah darahku. Aku akan membantumu mencapai level berikutnya. Qin Ji tidak ragu lagi dan mengeluarkan empat belas teteski darah naga ilahi. Ini adalah darah Tuhan. Setelah mencicipi rasa manisnya sekali, sang penjaga sangat gembira dan segera membuka mulutnya untuk menerimanya. Para lelaki tua lainnya, yang melihatnya begitu gembira, tentu saja tahu bahwa ini adalah barang yang bagus. Mereka pun menelannya tanpa ragu-ragu. Sisel, ki darah naga ilahi sangat kuat dan sakral. Dalam sekejap, itu mengubah pembuluh darah para tetua. Pertama, itu membuat mereka tampak lebih muda. Yang istimewa adalah gigi kuning Qin He telah berubah menjadi putih, dan gigi baru telah tumbuh. Selain itu, kerutannya telah dihaluskan, dan rambutnya menjadi tebal dan berkilau. Dalam waktu singkat, para tetua telah berubah sepenuhnya menjadi pria parubaya. Selain itu, aura mereka menjadi lebih dalam. Yang lebih muda menjadi lebih tampan dan tinggi, dan yang setengah bayam memiliki persona dewasa yang menawan. Keempat belas dari mereka telah mengalami perubahan besar dalam penampilan mereka. Melihat mereka seperti ini, Chen Jiu merasa senang dalam hati. Paling tidak, tidak akan terlalu memalukan untuk membawa mereka keluar. Kalau tidak, kalau ada yang melihatnya membawa sekelompok orang tua untuk bertarung, bukankah mereka akan menertawakan Clan Dragon Bloodnya karena tidak punya lawan. Serangkaian gemuruh yang mengguncang langit terdengar saat pilar surgawi suci tiba-tiba muncul di belakang Wang Yutu dan yang lainnya. Pilar itu tak terkalahkan, dan di bawah pusaran air, pilar itu dengan cepat tumbuh semakin tinggi hingga mencapai 23 segmen. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Sein. Rintangan terakhir ini tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit untuk ditembus. Begitu mereka berhasil menembusnya, mereka pasti akan menghadapi Malapetaka. Mereka harus membuat persiapan yang cukup. Terima kasih, Tuan Muda, atas anugerahmu. Keempat belas orang itu merasakan potensi mereka meningkat. Garis keturunan Pangbo tampak lebih kuat daripada saat mereka masih muda. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dalam rasa syukur. Silakan berdiri. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Chen Jiwu secara pribadi menarik mereka dan berkata, Sekarang aku akan secara resmi memberikan kepadamu naga terbang, naga tersembunyi, naga tetap, naga luas, naga abadi, naga tunggal, dan teknik kultifasi lainnya untuk membantu kalian benar-benar meningkatkan diri dan mencapai puncak. Tuan Muda, kami tidak berani. Kin He sangat terharu dengan kebaikan itu dan langsung berlutut. Teknik kultifasi darah naga hanya dimiliki oleh prajurit darah naga. Jika kami mengolahnya, kami akan melanggar keagungan Kaisar. Kami akan dihukum oleh surga. Cukup. Sekarang zamannya sudah berbeda. Kau tidak perlu khawatir. Aku seorang prajurit darah naga, jadi aku yang berhak memutuskan, kata Chen Jiwu dengan nada mendominasi. Benar sekali. Kita semua juga sedang berkultifasi. Kalau kamu tidak mau berkultifasi, lupakan saja. Saat sang penjaga dan yang lainnya berbicara, mereka semua menunjukkan transformasi naga mereka, menyebabkan orang-orang dari keluarga Kin merasa sangat iri. Baiklah, baiklah. Tuan Muda, kami akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Pada akhirnya, Kin He dan yang lainnya setuju. Teknik kultifasi naga melonjak, naga menumbuhkan sayap, Chen Jiwu mulai menjelaskan secara rincin teknik kultifasi yang diperolehnya dari enam kuali darah naga. Teknik kultifasi ini mirip dengan seni rahasia. Teknik ini tidak bertentangan dengan seni yuan lain yang mereka kembangkan. Teknik ini hanya memungkinkan mereka untuk berubah menjadi naga dan meningkatkan kekuatan mereka. Dia baru saja mulai berbicara tentang teknik kultifasi naga terbang ketika langit mulai bergerak. Beberapa orang sudah mengalami kesengsaraan mereka. Kesengsaraan suci. Wang Yutu dan para setengah orang suci lainnya akhirnya tidak dapat menahan pertumbuhan pilar orang suci surgawi mereka. Mereka langsung menghubungkan surga dan bumi, melampaui dunia fana. Surga dan bumi tidak dapat mentolerir mereka, jadi mereka mengirimkan petir tertinggi untuk memusnahkan mereka. Awan badai yang tak terbatas memenuhi langit. Kehendak di dalamnya bagaikan keagungan surga. Kehendak itu tidak dapat dipatuhi. Ledakan, ledakan, petir menyambar dan menghantam pilar-pilar yang kuat, menyebabkan pilar-pilar itu bergoyang dan runtuh lapis demi lapis. Seolah-olah pilar-pilar itu tidak dapat lagi menopang diri mereka sendiri. Itu sangat berbahaya. Kembalilah ke pilar suci surgawi, singkirkan awan gelap untuk memperlihatkan langit biru, beberapa orang tiba-tiba meraung. Tubuh mereka membesar, dan pilar suci surgawi memasuki tubuh mereka. Sambil memegang senjata suci tertinggi mereka, mereka menerobos langit. Langit runtuh, yin dan yang mengalir, kekacauan purba musnah, kesengsaraan surgawi yang dahsyat benar-benar dihamburkan oleh orang-orang ini. 480 Saat esensinya meluap, itu seperti cahaya abadi yang melayang turun dari langit dan bumi, menyehatkan hati dan jiwa. Wang Yutudan yang lainnya duduk bersila di kehampaan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi orang lain. Mereka luas dan terhormat, membuat orang merasa kagum. Hanya ada setengah langkah antara Sein setengah langkah dan Sein. Itu hanya setengah langkah, tetapi seseorang dapat melampaui dunia fana dan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan langit dan bumi. Di mata manusia, Sein biasanya disebut abadi. Dari sini, dapat dilihat bahwa status mereka cukup tinggi untuk membuat manusia memandang mereka. Tuan muda, terimalah penghormatan kami. Para orang suci yang kuat adalah makhluk abadi di mata manusia, tetapi di hadapan Chen Jiu, mereka tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Mereka bersujud dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Tanpa Chen Jiu, mustahil bagi Wang Yutudan yang lainnya untuk membuat terobosan lebih lanjut di usia dan bakat mereka. Selain makan dan menunggu kematian, sama sekali tidak ada harapan bagi mereka dalam kehidupan ini. Sekarang, Chen Jiu telah dengan murah hati menganugerahkan darah dewa, mewariskan teknik dewa, dan bahkan memberi mereka senjata suci yang tak tertandingi untuk digunakan. Hanya hal-hal ini yang telah mengubah nasib mereka. Berbagai bantuan ini sudah cukup untuk membuat mereka bersumpah setia kepadanya. Cepatlah, tolong bangun, ayo kita lanjutkan. Chen Jiu menarik mereka seperti biasa, tetapi dia tidak peduli dan terus mewariskan teknik-teknik itu. Memprovokasi kelansuan Huang adalah masalah yang sangat berbahaya. Jika bukan karena Chen Hansue di dalam hatinya, dia tidak akan pernah membuat keputusan gila seperti itu. Sekarang, pernikahan Chen Hansue membuat hatinya berdarah. Pertarungan ini sudah seperti anak panah di busur, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia menginginkan kuali leluhur, dan Chen Hansue bersumpah untuk bertarung sampai mati. Dia bertekad untuk tidak membiarkan bibinya menikah dengan orang lain. Chen Jiu mengakui bahwa dia egois karena dia menyukainya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang pecundang, bahkan jika Chen Jiu memiliki seorang wanita yang disukainya, dia hanya bisa memberinya restu dalam diam. Terkadang, dia bahkan tidak berani menatapnya. Iya, Chen Jiu mengakui bahwa ia merasa rendah diri di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang berbeda, ia memiliki fondasi yang kuat dan dukungan dari klan Dragon Blood. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Jika ia masih tidak berjuang demi cinta saat ini, maka ia akan benar-benar menjadi seorang pengecut. Bibi, tunggu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku. Anak laki-laki kecil di masa lalu kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Dia memiliki kemampuan untuk merawatmu. Dengan keyakinan yang kuat, suara Chen Jiu menjadi lebih nyaring dan kuat. Setelah beberapa hari dan malam, ke-14 Tyrannosaurus berbentuk manusia telah benar-benar terbangun. Setelah menyerapki darah naga ilahi, mereka memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi beberapa naga. Di antara mereka, Tyrannosaurus pelindung adalah yang terbesar, dan kekuatannya juga yang terkuat. Dengan gerakan ringan, ia dapat menghancurkan semua yang ada di dunia dan mengintimidasi alam semesta. Qin He, Qin Shi, dan yang lainnya mengolah teknik energi dunia kekaisaran. Sekarang setelah mereka berubah menjadi setengah naga, mereka bahkan lebih agung. Mereka memiliki aura naga sejati yang turun ke dunia fana dan menguasai dunia. Bagus, kerja bagus, kalian semua. Tunggu di sini, aku akan membunuh beberapa binatang iblis lagi, lalu kita berangkat. Chen Jiwoo menatap semua orang dengan puas, dan sekali lagi melesat seperti kilat. Batasan bayi naga adalah 60 tetes kidarah naga ilahi. Meskipun baru saja terisi penuh, sekarang setelah ia memberikan 14 tetes, Chen Jiwoo harus terus menukarnya. Untuk bertarung dalam kondisi terkuatnya, pentingnya Chen Jiwoo dalam pertempuran ini dapat terlihat dari rasa takutnya terhadap pertempuran ini. Raungan, tiba-tiba, seekor beruang titan menerkam Chen Jiwoo sambil meraung. Mustahil untuk bertahan darinya. Buka, saat pedang darah naga muncul, langit dan bumi terbelah. Chen Jiwoo menebas beruang titan menjadi dua bagian dan melahapki darah dan jiwanya. Setelah beberapa saat, Chen Jiwoo kembali ke cincin sembilan naga dan berkata dengan sangat tidak puas, binatang iblis tingkat saint seharusnya bernilai 100 juta pahala. Kamu memberiku 50 juta setiap kali. Bukankah ini jelas penipuan? Ia, saat menukarkan blutki, poin prestasi harus dilunasi. Seekor binatang iblis tingkat saint bernilai 100 juta prestasi. Jika dia menghabiskan 50 juta untuk menukarkan blutki, 50 juta itu akan dilunasi tanpa hasil. Tentu saja, Chen Jiwoo sangat tidak puas. Tuan, ini aturannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Naga raksasa itu berada dalam posisi yang sulit. Aturan pantatku. Bukankah aturan ditetapkan oleh manusia? Bukankah kau selalu mengatakan bahwa aku tidak memiliki potensi untuk maju dan kau tidak akan memberiku kidarah. Mengapa kau rela membiarkanku menukarnya dengan begitu banyak sekarang? Chen Jiwoo berteriak, memarahi naga raksasa itu. Tuan, tubuhmu sebelumnya tidak dapat menyerap atau menyimpan kidarah. Bagaimana aku bisa memberimu kidarah? Naga raksasa itu cemberut, tampak sangat bersalah. Baiklah, apakah tidak ada cara lain? Chen Jiwoo mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Tentu saja ada. Namun, itu adalah kemampuan yang hanya dapat diaktifkan saat Anda mencapai level Sein. Jika Anda mengaktifkannya sekarang, Anda akan membutuhkan 10 kali lipat poin prestasi. Naga raksasa itu langsung mengangguk. Kemampuan apa? Tanya Chen Jiwoo. Kemampuan untuk menggandakan kidarahmu. Dulu, kau hanya bisa menghabiskan paling banyak 50 juta. Sekarang, kau bisa menghabiskan 100 juta untuk menukar 10 tetes. Naga raksasa itu menjelaskan dengan serius. Sial, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Chen Jiwoo mengumpat. Dia tidak tahu berapa banyak pahala yang telah hilang karena ini. Tuan, Anda tidak bertanya. Lagi pula, itu bukanlah kemampuan yang seharusnya Anda gunakan saat ini, kata naga raksasa itu tanpa daya. Baiklah, beritahu aku berapa banyak pahala yang kau butuhkan. Aku akan menukarnya, kata Chen Jiwoo dengan cemas. Kidarah naga ilahi terlalu berguna baginya. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. 100 juta sudah cukup, Tuan, jawab naga raksasa itu. Apa? Sial, jadi aku membunuh beruang ini dengan sia-sia. Chen Jiwoo mengumpat, tetapi tetap memilih untuk bertukar. Naga raksasa itu memiliki inisiatif, jadi dia tidak bisa melawan aturan. Selamat, Master. Fungsi pertukaran kidarah sekarang dapat digandakan. Chen Jiwoo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus memasuki Aiswastelen, membantai dan menyerap kidarah. Mo, seekor banteng dewa menghantamnya, menghancurkan langit dan bumi serta mengaduk-aduk Yin dan Yang. Mencari kematian, Chen Jiwoo mengangkat pedangnya dan melawan banteng dewa. Pada akhirnya, ia menang. Hilangnya 14 teteski darah naga ilahi dengan cepat terbayar. Chen Jiwoo tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus memburu beberapa binatang iblis lagi. Setelah mengumpulkan 1 miliar poin merit, ia pergi dengan puas. Keempat belas lelaki tua itu berkumpul bersama. Mereka semua fokus menyempurnakan artefak mereka dan membiasakan diri dengan cara menggunakannya. Mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Mereka semua sangat mementingkan pertempuran ini. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika Chen Jiwoo dan yang lainnya membuka mata mereka, mereka dipenuhi dengan tatapan yang mendominasi dan tegas. Kelansuan huang, sudah waktunya bagimu untuk membayar kembali utangmu. Bibi, tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu memaksaku menikah dengan orang lain. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan menyesal. Terima kasih telah menonton!